Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, malam hari ini saya berada di Stasin Surabaya Kutong dan akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Trapolindo dengan naik kereta api Belambangan Express Saat ini kereta api Belambangan Express rute-nya masih Semarang Tawang menuju ke arah Ketapang Banyuwangi dan nantinya kereta api Belambangan Express ini akan menjadi calon kereta api dengan rute terpanjang di Indonesia sejauh 1.031 km dari Ketapang Banyuwangi menuju ke Jakarta Pasar Senen dan sebelum keretanya diperpanjang, ini saya mau ke Brogolingo dengan naik kereta api Belambangan Express menggunakan tarif khusus dikelak ekonomi seharga Rp45.000 bagaimana perjalanan kali ini, cuman tersebut ya oke, saat ini saya berada di lobby utama keberangkatan stasiun Surabaya Kutong baru yang berada di sebelah timur Surabaya Kutong hari ini sekitar jam 10 malam ini sepi teman-teman tapi ada beberapa penumpang ya soalnya keberangkatan malamnya ada kereta menuju ke arah Semarang nanti ya terus ke arah Banyuwangi ada Belambangan sama Wijaya Kusuma dan ini banyak gere-gere yang masih buka sih gak terlalu rame dan kita langsung cetak tiket aja deh oke teman-teman ini tiket saya kereta api Belambangan Express dari Surabaya Pasar Turisi tiketnya berangkat 2.20 kalau dari Surabaya Gupeng 22.45 tiba di Brogolingo 0.34 sekitar setengah 1 ya ini kelas ekonomi, yuk kita langsung masuk aja dan untuk Surabaya Gupeng ini ada 2 ya metode check-innya ada yang manual, ada juga yang menggunakan face recognition kalau face recognition ini gak usah ngeluarin KTP juga gak usah ngeluarin tiket, kita langsung buka aja yuk kita langsung masuk teman-teman nah ini langsung bisa ya kalau udah hijau ini berarti langsung bisa masuk dan kita langsung bersiap-siap di peran jalur 6 kereta api Belambangan Expressnya dipersiapkan di jalur 6 stasiun Surabaya Gupeng ada yang di sebelah sana oke teman-teman ini barusan saya check-in dan boarding dan ini udah masuk di ruang tugu sebelah jalur 6 kita buka dulu maskernya dan hari ini saya akan naik kereta api Belambangan hanya dari Surabaya Gupeng menuju ke arah Brogolingo saat ini rutanya masih tetap dari Semarang, Tawang, Bang Jadang menuju ke arah Ketapang dan besok pada danggal 26 Juli itu keretanya akan diperpanjang ya rutanya ya dari yang sebelumnya Semarang menuju ke arah Ketapang menjadi Pasar Senen hingga Ketapang atau sebaliknya dari Ketapang menuju ke arah Pasar Senen dan ini juga menjadikan rekor kereta penemang terjauh di Indonesia untuk saat ini dengan jarak seribu lebih 31 km dengan dua kelas ya kelas ekonomi new generation dan juga kelas eksekutif dengan waktu tempuh hampir 17 jam yang dari Ketapang menuju ke arah Pasar Senen 16 jam lebih 25 menit sedangkan yang dari Jakarta menuju ke arah Ketapang Banyuwangi 16 jam lebih 40 menit wah keren sih ini teman-teman bisa menjadi opsi selain bis ya dari Jakarta menuju ke arah Banyuwangi dengan harga segitu menurut saya sih masih oke sih waktu tempuhnya juga lama dan bisa juga dipakai menuju ke arah Bali wah ini keren banget teman-teman ini kita coba keretanya sebelum diperpanjang dari Surabaya menuju ke arah Propoliko dan besok mungkin saya akan buat lagi ya kita tunggu aja nanti oke saat ini saya berada di Peran jalur 6 stasiun Surabaya Gupeng dan ini bersiap-siap karena kereta api pelambangan akan segera masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gupeng berangkat dari Surabaya Gupeng pada pukul 22 lebih 45 menit dan ini beberapa penumpang lumayan sih penumpangnya gak terlalu banyak selamat datang menit selamat menikmati oke saat ini kereta api belambangan express telah tiba di stasiun Surabaya Gupeng ini penumpang yang naik menuju Karabanyuwangi ada juga beberapa penumpang yang turun juga rame teman-teman dan ini saya naik di kereta ekonomi 3 ya sebelum berangkat kita lihat ekonominya eh ekonomi kita lihat lokomotifnya terlebih dahulu deh oke teman-teman ini dia lokomotif dinas dari kereta api belambangan hari ini tanggal 24 ini pakai log CC201 9202 milik depo Jember yang merupakan log CC201 generasi ketiga ini bisa dilihat dari kacanya ya agak bulat dan 01 ini pertama berdinas tahun 1992 urutan kedua milik depo Jember nomor lamanya kalau nggak salah itu 9 wasit ini kita langsung ke belakang teman-teman karena abis ini keretanya akan segera berangkat oke setelah dari depan kita langsung masuk aja ke dalam keretanya ini saya naik di kereta ekonomi 3 ini udah menggunakan ekonomi new generation ya teman-teman ya jadi udah enak harusnya oke teman-teman seperti inilah interior dari kereta ekonomi new generation dari kereta api belambangan jadi untuk satu kereta ini terdiri dari 72 tempat duduk dengan konfigurasi 2 dan 2 ini kereta apinya belum berangkat dan akan segera berangkatkan dari stasiun Surabaya Gubung pada pukul 22 lebih 45 kurang semenit lagi akan segera berangkat dari stasiun Surabaya Gubung oke mantap nih AC nya dingin terus kayaknya pas berangkat dari Surabaya Gubung ini dimatiin deh lampu yang utamanya nyalain mode malam jalur 5 ternyata masuk kereta api peropo hangi teman-teman saya juga gak tau ya kalau silang peropo hangi di stasiun Surabaya Gubung tiba-tiba masuk dan ini persiapan berangkat kereta api belambangan dari stasiun Surabaya Gubung tempat pada pukul 22 lebih 45 kereta api belambangan ekspres berangkat dari stasiun Surabaya Gubung 5 jalur 5 itu merupakan kereta api peropo hangi baru saja tiba dari stasiun Ketapang oke teman-teman baru saja kereta api belambangan ekspres berangkat dari stasiun Surabaya Gubung berangkat tepat pada pukul 22 lebih 45 dan perjalanan kali ini saya negeri tapi belambangan ekspres dari Surabaya Gubung menuju ke peropo linggo saja memanfaatkan tarif khusus dari Surabaya Pasar Turi ke arah peropo linggo di kelas ekonomi sekitar 45 ribuan dan perjalanan kali ini ditemukan dalam waktu 1 jam lebih 50 menitan ya tiba di peropo linggo jam 00 lebih 3.4 saat ini saya berada di kelas ekonomi new generation dari kereta api belambangan ini udah berangkat dari Surabaya Gubung naik monnya juga udah diaktifkan ya lampu utamanya juga udah dimatikan dan seperti inilah kereta yang kita naiki yang nantinya akan menjadi kereta dengan rute terjauh terpanjang di Indonesia dari Banyuwangi Ketapang menuju ke arah Pasar Senen Jakarta kalau yang dari Banyuwangi ini 16 jam 25 menit perjalanan sedangkan yang dari Ketapang itu 16 jam lebih 40 menit jadi lebih lama ya teman-teman hampir 17 jam dan saat ini rutenya masih dari Semarang menuju ke arah Ketapang 10 jam perjalanan 10 jam ini udah lama apalagi nambah 6 jam menuju ke arah Jakarta dengan dua kelasnya kelas ekonomi new generation dan juga kelas eksekutif kabarnya untuk kelas ekonomi new generation ini tuh harganya lumayan teman-teman sekitar Rp505.000 dan untuk kelas eksekutif harganya Rp775.000 hampir Rp800.000 kalau di ekonominya lumayan kalau di eksekutif entahlah ya karena saya juga belum pernah nyoba untuk saat ini eksekutifnya belum pernah naik sih ya udah itu aja sih dan ini mandi perjalanan kali ini dari Surabaya menuju ke arah Prabu Blinggo ini dua hari sebelum berganti ke rute yang baru dari Pasar Senen menuju ke arah Ketapang terima kasih telah menuju ke arah Ketapang Selamat menikmati 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 Oke teman-teman ini barusan perangkat dari stasiun Pasuruan dan untuk kecepatan tadi dari Wonokromo hingga Bangil 80 Bangil Pasuruan tadi maksimal 70 dan ini selepas dari stasiun Pasuruan menuju para provolingga puncak kecepatan maksimalnya berada di 90 km per jam jadi perjalanan ini kerasa lebih ngebut sih di lintas ini aja Oke teman-teman barusan saja kerata api pelambangan Express bernyala langsung di stasiun Gerati dan tadi di stasiun Gerati kita menang silang dengan kereta api pelambangan Express juga KA 186 dari stasiun Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng dan sesaat lagi perjalanan kita akan segera tiba di tujuan kita yaitu stasiun provolinggo Nah untuk naik kereta api pelambangan dari Surabaya menuju ke arah provolinggo ini wari teman-teman cuman 2 jam kurang kalau sesuai jadwal 0034 dan untuk harga tarik khususnya itu sekitar Rp40.000 ya di kelas ekonomi dan untuk eksekutif Rp55.000 ini enak sih teman-teman ekonominya juga berdamnya ini enggak terlalu berisik terus untuk ini menggunakan mode malam jadi lebih nyaman untuk istirahat dan kursinya juga ya enaklah setelah lagi perjalanan saya akan segera tiba di stasiun provolinggo dan saya akan segera siap-siap untuk turun di perjalanan di stasiun provolinggo kami bersilakan untuk mapar siapkan diri periksa nanti dari kembali barang bawahan ada jangan sampai ada yang terninggal ataupun tertukar Oke teman-teman Alhamdulillah saat ini pada pukul 0030 perjalanan saya naik kereta api belambangan ekspres telah tiba di tujuan saya itu stasiun provolinggo perjalanan dari Surabaya Gubeng ke arah provolinggo dengan naik kereta api belambangan ekspres hanya ditempuh kurang dari 2 jam oke teman-teman Alhamdulillah saat ini perjalanan saya naik kereta api belambangan ekspres telah tiba di stasiun provolinggo dan perjalanan dari Surabaya ke arah provolinggo cepat sih 2 jam dan ini keretanya akan kembali diberangkatkan dari stasiun provolinggo menuju ketujuan akhirnya stasiun ketapang saat ini relasinya masih dari Semarang Tawang menuju ke arah Banyuwangi dan nantinya pada tanggal 26 Juli kereta api belambangan ekspres ini rutenya akan diperpanjang dari ketapang Banyuwangi menuju ke arah Jakarta dan nantinya dari Jakarta itu perdana sekitar tanggal 27 ya menuju ke arah ke TAPA ini keren sih teman-teman kereta api dari Jakarta menuju ke arah Banyuwangi ataupun sebaliknya direct secara langsung sebelumnya dari Jakarta ke arah Jember sudah terwujud kereta api pandalungan saat ini pandalungan digeser oleh kereta api belambangan ekspres yang menjadi kereta dengan rute terpanjang 1000 km lebih dan semoga dengan adanya kereta api belambangan ekspres yang diperpanjang menuju ke arah Jakarta dari Banyuwangi ini akan membuka okupansi yang lebih banyak terus minat wisatawan dari Jakarta menuju ke arah Banyuwangi maupun ke arah Bali biarpun harganya ya bisa tergolong mahal sih dibandingkan dengan bis tapi ya untuk kereta ini paksa pasarnya bedalah teman-teman dan menurut saya sih nantinya bakal jadi kereta api yang sukses di rutenya sih ya kita doakan selamat menikmati selamat menikmati Untuk barusan kereta api belambangan berangkat dari stasiun proboligo tutuskan video kali ini saya akan pulang ini di perboliko saya nginap di rumahnya jadi sekian video kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, komen, share, subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati